Halo selamat datang di channel kami, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat, amin Kali ini kami membahas ringkasan alur cerita film berjudul Matrix Revolution Cerita dimulai Neo dan Bane terbaring tak sadarkan diri di ruang medis di kapal Hammer Di dalam Matrix, Neo terperangkap di stasiun kereta bawah tanah bernama Mobil A.V Sona transisi antara Matrix dengan kota mesin Neo bertemu dengan keluarga program, dengan seorang gadis kecil bernama Sati Diketahui bahwa kereta bawah tanah dikendalikan oleh Trainman, salah satu anak buah Merovingian Ketika Neo mencoba naik kereta bersama keluarga program, Trainman menolak dan mengalahkannya Seraf menghubungi Morpheus dan Trinity untuk segera menemui Oracle Oracle memberitahu mereka tentang di mana Neo saat ini berada Seraf, Morpheus dan Trinity memasuki klub Hell tempat Merovingian berada dan memaksanya untuk membebaskan Neo Setelah berhasil menyelamatkan Neo, Neo mengunjungi kembali Oracle Diketahui bahwa program Smith bermaksud menghancurkan Matrix dan dunia nyata Dikatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki awal memiliki akhir Dan perang antara mesin dan manusia akan berakhir Setelah Neo pergi, pasukan program Smith menyerbu tempat kediaman Oracle Smith mengasimilasi Sati dan Seraf Oracle dengan sukarela program Smith untuk mengasimilasi dirinya Dan mendapatkan kekuatan rekognisi Oracle Di dunia nyata, guru Nebuchadnezzar dan Hammer menemukan Logos, kapal Naiobi Dan mengaktifkannya kembali Mereka mengintrogasi Bane yang telah tersadar Tetapi Bane mengatakan tidak ingat akan kejadian sebelumnya Para kapten sedang mengatur strategi untuk mempertahankan kota Sion Neo meminta sebuah kapal kepada para kapten untuk perjalanan ke kota mesin Naiobi menawarkan kapalnya Logos kepada Neo Karena Naiobi percaya kepada Neo dan teringat akan ramalan Dua kapal, dua tujuan Neo berangkat bersama Trinity menuju kota mesin Trinity disandra oleh Bane yang sembunyi di dalam kapal Neo menyadari bahwa Bane telah berasimilasi dengan Smith Terjadi perkelahian antara Bane dan Neo Bane membakar mata Neo dan membuat Neo buta secara permanen Neo menemukan kemampuan untuk merasakan bagian apapun dari kode sumber mesin di dunia nyata Dengan kemampuan baru Neo akhirnya dapat mengalahkan dan membunuh Bane Mesin berhasil masuk dan menembus pertahanan kota Sion Para robot yang dikendalikan manusia berusaha mempertahankan markas Naiobi dan Morpheus bergegas menuju Sion Menggunakan kapal Hammer untuk membantu pertahanan manusia Armada pertahanan Sion kewalahan menghadapi Sentinel yang begitu banyak Kapten Mifune yang terluka parah memerintahkan kit untuk membuka gerbang Kapal Hammer masuk dan mengaktifkan EMP-nya Mematikan semua Sentinel yang ada Selain itu juga mematikan peralatan pertahanan Sion yang tersisa Manusia yang tersisa terpaksa mundur dan menunggu serangan berikutnya Logos saat mendekati kota mesin diserang oleh ribuan Sentinel Logos berhasil masuk ke kota mesin meski Logos rusak sangat parah dan menyebabkan Trinity terluka cukup fatal Neo memasuki kota mesin dan bertemu dengan Deus Ex Machina, pemimpin mesin Neo memberingatkan bahwa program Smith berencana menaklukkan Matrix dan dunia nyata Neo menawarkan untuk menghentikan Smith dengan imbalan perdamaian dengan manusia Pemimpin mesin setuju dan untuk sementara Sentinel berhenti melakukan serangan ke kota Sion Di dunia Matrix, Smith melangkah maju mengatakan bahwa dia telah meramalkan kemenangan melawan Neo Setelah pertempuran yang berlarut-larut, Neo menyadari tidak ada cara lain untuk menang Neo membiarkan dirinya berasimilasi dengan Smith Akhirnya, mereka terhubung ke kota mesin Pemimpin mesin mengirimkan sinyal penghapusan ke program Smith melalui tubuh Neo di dunia nyata Menyebabkan Neo, Smith, Smith dan semua klonnya di Matrix dihancurkan dan menghapus Smith untuk selamanya Akhirnya, perdamaian disambut dengan gembira oleh manusia yang tersisa Dan para Sentinel menarik diri dari Sion Neo yang terluka parah dibawah tubuhnya oleh mesin Arsitek bertemu dengan Oracle Mereka setuju bahwa perdamaian akan berlangsung selama mungkin Dan memberikan kesempatan manusia yang ingin keluar dari Matrix Oracle memberitahu Sati bahwa suatu hari nanti akan bertemu Neo lagi Oracle juga memberitahu Seraph Bahwa Oracle tidak selalu tahu tetapi Oracle percaya Sampai ketemu lagi di cerita film yang lainnya Dukung channel kami dan klik subscribe Terima kasih Terima kasih